Bapak-Ibu, tamu undangannya yang berhormati dan yang berbahagia, acara yang pertama, Serah Terima Mempelai Berdua, yang akan menyerahkan dari Wakil Gereja Kristen Jawa Kerten, Bapak Joko Sitiorno, dan nanti akan diterima oleh keluarga Bapak Ariyanto, yang akan diwakili oleh Bapak Sunarto Habib. Kepada Bapak Joko Sitiorno dan Bapak Sunarto Habib, diberi untuk menempatkan diri, kemudian Bapak Sarujo dan Bapak Dwi Anggoro, diberkenankan untuk mendampingi Bapak Sunarto. Kepada yang terhormat Bapak Joko Sitiorno, diberjelahkan. Shalom, yang terhormat Bapak Sunarto Habib, Sarjana Pendidikan yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini, rombongan pengantin sudah sampai di rumah, makan gubuk ikan, dimbagi dengan selamat dalam suasana hujan, namun oleh karena cinta kasih Tuhan, semua dalam tuntunannya. Pada malam hari ini, kami atas nama Majelis Gerija Gresen Jawa Kerten, yang pada sore hari tadi, sudah melayankan pelayanan ibadah pemberkatan nikah suci. untuk saudari kami terkasih, saudari Windi Novitasari, putri dari Bapak Haryanto beserta ibu, yang telah memperoleh jodoh dari Tuhan, yaitu saudara Andre Chandra Mulyana, putra dari Bapak Didi Saputra, dari Pedungan Denpasar, Bali. Pemberkatan nikah sudah dilayankan oleh Bapak Pendeta Heri Yuda Trianto SSI, dengan selamat semua atas berkat doa, tamu undangan, dan kita semuanya. Untuk malam hari ini, atas nama Majelis, kami menyerahkan kembali teman-teman berdua, bersama rombongan, untuk selanjutnya kami mohon diserahkan, diaturkan kepada Bapak Haryanto beserta ibu, yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Sunarto HP Sarjana Pendidikan. Bila mana di dalam pelayanan yang sudah dijalankan, di Gerizakrin Jawa, Kerten Pempanan Sanggeran, bila mana ada kekurangan, kesalahan, mohon untuk diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk ini, atas nama Majelis, kami menyerahkan sepenuhnya, untuk malam hari ini, akan diadakan acara paharikian. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sunarto HP. Terima kasih. Demikian penyerahan mempelai berdua, dari Wakil Majelis Gerizakristen Jawa, Kerten Pempanan Sanggeran, selanjutnya akan diterima oleh keluarga Bapak Sunarto, Bapak Haryanto sekalian ibu, yang akan diwakili oleh Bapak Sunarto. Kepada Bapak Sunarto, kami aturkan. Bapak, ibu, dan saudara-saudara, tamu undangan yang saya hormati, rumbungan mempelai, yang dikasihi Tuhan, yang saya hormati pula, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, saya mewakili keluarga besar Bapak Ibu Haryanto. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang. Dan yang kedua, penyerahan Bapak dari Majelis Gerizakristen Jawa, Kerten Pempanan Sanggerahan, yang semula calon mempelai, dan sekarang telah menjadi mempelai berdua, karena telah dikukuhkan pernikahannya di tengah-tengah kerija. Untuk itu, sebelum saya terima, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Gerizakristen Jawa, yang telah melayankan pengukuhan pernikahan anak kami berdua. Dan, pada saat ini, anak kami berdua, akan diresepsi di dalam sederhanaan. Untuk itu, penyerahan Bapak Jogos Tiono, kami terima dengan sukacita. Dan kami mohon Bapak serumbungan berkenan bersama-sama kami untuk memberi doa restu kepada mempelai berdua. dan kami mewakili Bapak Arianto bila mana di dalam penerimaan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Demikian, usai sudah acara yang pertama serah terima pengantin berdua. Kemudian, rombongan pengantin dan keluarga supaya menempatkan diri di Pelaminan. Sekali lagi, untuk rombongan dan pengantin berdua untuk menempatkan diri di kursi Pelaminan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati Bapak-Ibu tamu undangan yang kamu doang hati dan yang berbahagia untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Heri Yuda Trianto SSI yang terima Bapak Pendeta Heri Yuda Trianto SSI apabila sudah menyiapkan diri diperkenankan untuk mendapatkan diri waktu dan tepat kami hadirkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih sebelum kita melanjutkan akan acara resepsi pernikahan pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan dengan mengucapkan segala puji syukur atas perkenanmu ya Tuhan hujan dapat kami lalui oleh karena kami akan bersama-sama mendukung atas peristiwa dan pengalaman kehidupan yang dialami oleh kedua anakmu Mas Andre dan Mbak Windy atas kehidupan yang telah engkau persatukan dan oleh sebab itu Bapak Ibu Haryanto sekeluarga merasa bahagia sebab apa yang menjadi angan dan cita-citanya sebagai orang tua atas kedua putra-putrinya Tuhan berkenan mengizinkan dan Tuhan berkenan berkarya atas kehidupan mereka oleh sebab itu Tuhan Bapak Ibu Haryanto sekeluarga pada saat ini mengadakan ucap syukur atas perkat Tuhan yang telah diterimanya dan oleh sebab itu kami hanya menyerahkan segala rangkaian acara di dalam resepsi pernikahan pada malam hari ini biarlah dari awal sampai akhir semuanya dapat berjalan dengan baik bahkan kami juga menyerahkan bila mana ada saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan menyertai setiap langkahnya seperti engkau juga menyertai kami sampai di tempat ini dengan selamat jamuan makan yang telah disediakan berkatilah agar semuanya menjadikan kekuatan bagi tubuh kami dan merekatkan persaudaraan di dalam kehidupan kami dengan keluarga Bapak Ibu Haryanto terkhusus kepada keluarga yang baru keluarga Andri dan Windy Tuhan bila mana semuanya nanti sudah kami selesaikan kami juga akan meninggalkan kubuk ikan pemberian Tuhan di tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing sertailah kami di jalan dan sampaikanlah kami dengan selamat karena kesukaan citaan dan kebahagiaan pada saat ini hendak kami beritakan kepada keluarga kami di rumah terselip dosa dan kesalahan keranya Tuhan mengampuni dan biarlah apa yang menjadi dukungan atas kehadiran para tamu undangan pada saat ini menjadikan kebahagiaan Bapak Ibu Haryanto dan juga anakmu Windy dan Andri hambamu menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa ajar terima kasih demikian tadi doa yang disampaikan oleh Bapak Bendita Heri Yuda Trianto S.I kemudian ajar selanjutnya ucapan terima kasih dan selamat datang dari keluarga Bapak Haryanto sekalian Ibu yang akan diwakil oleh Bapak Sunarto kepada yang terima Bapak Sunarto apabila sudah menyiapkan diri diberitahkan untuk pendamping berdirinya Bapak Sunarto Bapak Sarujo beserta Bapak Dwi Anggoro Bapak Ibu para tamu undangan yang saya hormati Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan salam sejahtera untuk kita sekalian Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati disini saya berdiri atas perkenan dari Bapak Ibu Haryanto yang saat ini merasakan sukacita yang tidak terhingga besarnya oleh karena itu saya diminta untuk matur di hadapan Bapak Ibu karena kesukacitaannya tidak dapat matur sendiri Bapak Ibu yang saya hormati sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapak Haryanto bersama Ibu lewat diri saya marilah pertama-tama kita penjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa atas selimpahan berkatnya sehingga kita sekalian diizinkan untuk berkumpul di tempat ini untuk bersukacita bersama-sama keluarga Bapak Ibu Haryanto Bapak Ibu yang saya hormati yang pertama Bapak Ibu Haryanto mengulangi mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena meskipun hujan Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu untuk datang di rumah makan ini berkenan bersama-sama keluarga besar Bapak Haryanto mengucap syukur di hadapan Tuhan yang kedua kalinya keperluan daripada Bapak Ibu Haryanto pada malam hari ini karena sukacitanya yang begitu besar di hadapan Tuhan malam malam hari ini Bapak Haryanto dengan keluarga besan bersama-sama mengaturkan ucapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya mengukuhkan pernikahan putrinya yang tercinta Ananda Windy Novitasari yang telah dibersunting saudara Andri Chandra Mulyana putra Bapak Ibu Deddy Saputra dari Denpasar Bali atas doa restu dari Bapak Ibu dan saudara-saudara pengukuhan pernikahan sucinya telah terlaksana di gereja Kristen Jawa Kerten Pepantan Sanggerahan tadi suri kurang lebih pukul setengah lima yang dilayankan oleh Bapak Pendeta Hary semuanya berjalan lancar dan atas berkat Tuhan pada malam hari ini keluarga akan bersama-sama Bapak Ibu bersuka cita atas kemurahan Tuhan itu yang yang ketiga Bapak Ibu Haryanto juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya baik berupa material maupun pemikiran-pemikiran sehingga rencana acara ini dapat berjalan kebaikan kebaikan Bapak Ibu yang begitu besar Bapak Ibu Haryanto tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya mengembalikan kehadiran Tuhan kiranya Tuhan memberikan yang lebih kepada Bapak Ibu atas kebaikan semuanya yang keempat Bapak Ibu Haryanto mohon perkenannya Bapak Ibu Sudara yang hadir pada malam hari ini untuk berkenan memberikan tambahan doa restu kepada mempelai berdua yang akan memulai memasuki bahtera hidup di dalam kekeluargaan karena dengan doa Bapak Ibu kami percaya dan yakin bahwa keluarga kami yang baru ini akan dapat mengarungi bahtera kehidupan dengan lancar yang keempat Bapak Ibu Haryanto mohon maaf yang sebesar besarnya meskipun acara sederhana ini lama telah dipersiapkan dan dirancang oleh keluarga namun sampai pada saat terlaksananya ucapan syukur ini masih banyak kekurangan kekurangannya untuk itu Bapak Ibu Haryanto mohon maaf yang sebesar dan yang selanjutnya atas perkenan Bapak Ibu Haryanto Bapak Ibu dan saudara-saudara dimohon untuk duduk dengan enak sehingga dapat menikmati segala-galanya sampai ucap syukur ini selesai demikian pula saya yang mendapat tugas untuk mengaturkan sepatah dua patah kata dari hati yang terdalam oleh Bapak Haryanto bila mana terselip kesalahan kekurangan dan kurang jelasnya apa yang kami aturkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekian waktu kekembalikan kepada penata acara terima kasih demikian tadi usai sudah ucapan terima kasih dan selamat datang para tamu undangan yang berbahagia menginjak acara selanjutnya para tamu undangan Bapak Ibu dipersilahkan untuk berjabat tangan dengan keluarga Bapak Haryanto kehabisan maupun mempelai berdua kemudian dilanjutkan untuk berkenan menikmati hidangan yang telah disediakan kemudian selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih